Tidak ingin terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi di wilayahnya. Kepala Kejaksaan Negeri Tulung Agung mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam distribusi. Kajari menyebutkan ada enam modus yang biasa ditemukan dalam kasus penyelewengan pupuk bersubsidi. Mengantisipasi terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi, Kejaksaan Negeri Tulung Agung bersama dinas pertanian setempat melakukan sosialisasi kepada distributor, pemilik kios, serta kelompok tani. Kepala Kejaksaan Negeri Tulung Agung, Mujiarto mengatakan sedikitnya ada enam modus yang biasa dilakukan dalam penyelewengan pupuk bersubsidi. Pelanggaran tersebut antara lain, pengoplosan pupuk, menjual pupuk di atas harga ecaran tertinggi, menjual pupuk subsidi pada petani di luar RDKK, serta menjual pupuk di luar wilayah pemetaan. Dalam sosialisasi tersebut, Kejaksaan mewanti-wanti agar semua pihak menjalankan perannya sesuai dengan peraturan. Harapan dengan sosialisasi ini yang jelas, jangan sampai ditulung agung, diketemukan atau diterjadi mafaya pupuk yang saat-saat ini rame di media masyarakat. Yang kedua, supaya juga masyarakat, khususnya petani, memahami aturan-aturan yang sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah, baik pertanian maupun perdagangan. Saya sebagai pimpinan di Kejaksaan mewanti mengaku, hanya men-support para-para petani maupun tugas, jangan sampai terjadi penyimpangan di Kabupaten Tunggunggu tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Sebenarnya, sejak tahun 2017, kita diharuskan untuk menggunakan kartu tani. Sebenarnya kalau kartu tani itu bisa jalan, penyimpangan-penyimpangan seperti buka, sahabat itu tidak akan terjadi. Jadi karena tulung agung belum bisa melaksanakan kartu tani, makanya masih memakai manual. Itu atas tanggung jawabnya dari perbankan, itu Jawa Timur BMI, kalau Jawa Tengah BRI. Sudah berapa persen, bu? Sekarang hanya sekitar 35 persen jadi kartunya. Dari 108 orang, masih sekitar 35 persen itu yang jadi. Itu pun sudah tahun lama baginya. Itu sudah banyak yang meninggal. Sementara itu, kendala para petani adanya pengurangan kuota pupuk subsidi. Di tahun 2022 ini, dari pengajuan kebutuhan pupuk urea yang masuk RDKK, sebesar 33 ribu ton, Tulungagung hanya mendapatkan sekitar 25 ribu ton. Agus Mendan, JTV, Tulungagung.